Inilah video amatir penemuan dan evakuasi jasad bayi yang berada di dalam tempat sampah yang ditemukan warga. Tepatnya di Jalan Mas Mansur, Kelurahan Lobakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Senin Siang. Jasad janin yang diperkirakan berusia 6 bulan ini ditemukan pertama kali oleh petugas lingkungan hidup saat melakukan pembersihan di lokasi tersebut. Curiga dengan bungkusan kresek berwarna hitam karena ada percikan darah, petugas langsung membuka dan menemukan ada bayi beserta tali pusarnya yang masih menempel di tubuhnya. Ini namanya kuhu cari-cari yang itu kan aroma-aroma kareng, dibungkus warna hitam bang ya, ada berapa bungkus itu bang? Satu aja ya, ada seharung atau apa gak ada itu? Tidak ada, cuma itu aja, kertas, kantungan kresek itu aja. Hari-hari lengkap masih habis segala-hari. Tapi dinis kelaminnya belum tahu bang ya. Petugas kepolisian dan juga tim relawan kota Samarinda langsung mengevakuasi jasad bayi tersebut ke Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani. Kepolisian pun masih melakukan penyelidikan terkait orang tua yang tega membuang bayi tersebut. Kita sudah amankan dan kita sudah kirim ke Rumah Sakit untuk kita lakukan identifikasi lebih lanjut. Kemudian langkah-langkah kita untuk mencari informasi, kemungkinan ada yang warga sekitar sini yang mungkin kondisinya hamil dalam umur atau usia kehamilan 5 atau 6 bulan. Karena diperkirakan, menurut perkiraan itu bayi yang lahir itu umur sekian.